Jadi, saya akan memperkenalkan diri, saya, nama saya Oktopian Rapak Langi dari Mawak. Itu berasal dari satu keturunan, yaitu yang dikatakan Tomak Kadar Rapak Langi, Nambang Mawak. Jadi, saya akan mengucapkan beberapa kalimat yang berhubungan dengan pemberkatan kepada anak-anak yang berlaku di masa lampau ketika situasi masih berlaku secara alami. Dan kata-kata ini juga sering disebutkan pada waktu pemberkatan anak-anak pada acara syukuran versi setelah penginjilan atau masa di mana pemberitaan injil sudah terlaksana. Karena kami sekarang itu adalah masyarakat kristian. Jadi, rasanya tidak menjadi kesalahan bagi saya untuk mengucapkan kata-kata yang sering diucapkan oleh nenek moyang saya dulu. Kata-kata dalam bahasa asli Lembang Mawak dalam acara pemberkatan kepada anak-anak yang biasa di istilahkan mak faisung dan lain-lain yang menurut versi sekarang syukuran atau mak kadadianmu. Dan bunyi kalimat itu adalah seperti berikut. Kata-kata ini adalah seperti berikut adalah seorang yang dihormati. Anak tamu anak mwani anak bayi na polalan me sompok mekepak mekalepek patung mali Anak tamu kuryan manuk kuryan kweran asu renden gulian bayi rendenak tedong Anarandan nopi matua induk mak sumpu samilung mak isi penduan mak buang pentalun mak lulung bura-bura Mak tikin bulu basi na mani nakabik ampang kuang tetumampana dibalik tamak tamparapa ana Sule tamak kumbung sumusuna misungi kurapak saliulu Jadi beginilah antara lain pemberkatan yang dilakukan oleh orang tua dulu dan masih dipakai sampai sekarang Dalam pemberkatan anak-anak yaitu bahwa Anak-anak diberkati mulai dari lahir menjadi besar Kemudian diberkati untuk mempunyai keturunan Diberkati untuk mempunyai segala barang-barang kebutuhan atau materi Dan diberkati untuk panjang umur Jadi inilah yang dapat saya ucapkan